Intro Pemusnahan barang narkotika dan minuman keras merupakan hasil kerja keras anggota kepolisian Polres Tanjung Pinang yang ditingkatkan Untuk barang bukti narkoba sabu-sabu yang dimusnahkan seberat 79 gram Dimusnahkan dengan air panas lalu dibuang ke dalam septi tank Sedangkan minuman keras merek Ape Bota 240 botol digilas dengan eskavator Dalam pemusnahan narkoba dan minuman keras tersebut dihadiri oleh Dan Ramil 1 Tanjung Pinang, Biacukai Tanjung Pinang, Anggota Dewan, Kasa Narkoba Polres Tanjung Pinang Pemusnahan narkoba ini bukan hanya narkoba tapi miras hasil dari kegiatan kepolisian yang ditingkatkan Jumlah barang bukti miras tadi sekitar 240 botol beberapa jenis minuman kemudian narkobanya 79 gram Ada dari beberapa LP dan dari temuan Kemudian kita musnahkan dan disaksikan oleh stakeholder Diberita carakan dan kita buang ke septi tank tadi Kapolres Tanjung Pinang AKBP Ucok Lasdin mengatakan Narkoba yang diamankan merupakan temuan dari beberapa kasus Ucok Lasdin menambahkan untuk barang sabu seberat 79 gram dan minuman keras sebanyak 240 botol Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan